Ibadah puasa ini ternyata ibadah tertua Ibadah dalam sejarah Ibadah yang paling tua itu adalah ibadah puasa Karena puasa ini bukan hanya dilakukan oleh umat Rasulullah Tapi puasa ini sudah ada sejak Nabi Adam AS Turun-temurun dari Nabi ke Nabi Sampai kemudian Nabi kita Muhammad SAW Bahkan sebelum disyariatkan puasa pada tahun ke-2 Hijriah Nabi sudah berpuasa di Mekah Maka puasa ini adalah ibadah tertua dalam sejarah kemanusiaan Maka ibadah puasa ini Bapak Ibu adalah ibadah yang istimewa Karena ibadah puasa ibadahnya para malaikat Malaikat tidak makan, juga tidak minum Malaikat juga tidak memiliki jenis kelahan seperti kita Makanya para malaikat tidak melakukan hubungan suami istri Maka ketika seseorang berpuasa Itu sebenarnya kita sedang menyerupai sifat-sifat malaikat Maka ibadah puasa ini kata Allah SWT dalam hadis kutri Bahwa semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam Itu untuknya Kecuali puasa Sesungguhnya puasa itu kata Allah Dia disebabkan kepada dirinya Puasa itu adalah milikku Dan aku sendiri yang akan membalasnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Segala puji bagi Allah SWT Karena dengan ni'matnya Kebaikan-kebaikan ini menjadi sempurna Ni'mat keimanan Ni'mat kesehatan Ni'mat usia yang panjang Ni'mat waktu yang luar Dengan semua ni'mat ini Kemudian Kita bisa menunaikan Berbagai macam ibadah Di bulan suci Ramadan Betapa banyak Bapak Ibu Punya harapan Punya keinginan Punya cita-cita Yang sama dengan kita Tapi mereka kemudian Tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan Karena mereka tidak ditakdirkan Usianya bisa sampai Pada bulan Ramadan ini Demikian juga Betapa banyak Orang Yang punya keinginan yang sama Punya cita-cita Dan harapan Untuk bisa beribadah Di bulan suci Ramadan Seperti kita Tapi kemudian mereka Ya Sedang Sakit Terbaring Sakit Apakah di rumah sakit Atau di rumah Karena mereka tidak Mendapatkan ni'mat kesehatan Maka Dengan semua ni'mat Yang malam hari ini Bapak Ibu Yang kita miliki Mulai dari ni'mat Keimanan Yang tidak bisa diwariskan Kepada siapapun Dan tidak diperjual Belikan Ya Ni'mat kesehatan Ni'mat umur yang panjang Serta Dengan semua ni'mat Yang melekat Hari ini Malam hari ini Yang ada pada diri kita Maka Mari Kita sama-sama Untuk senantiasa Malafaskan kalimat Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kalimat yang Berulang-ulang kali Kita Ucapkan Di dalam Setiap Prakat Solat kita Bahkan Membaca Kalimat Alhamdulillah Itu Menjadi rukun Dan tidak Sah Solatnya Siapapun Kalau tidak membaca Surah Al-Fatiha Yang di dalamnya Terterah kalimat Alhamdulillah Minimal 17 kali Di luar yang Sunnah-sunnah Yang kita ucapkan Berkali-kali Sebagai bentuk Wujud Rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan ni'mat Semua itu Mari kita Memaksimalkan Ibadah kita Di bulan Suci Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala Menggulirkan 30 hari Berikut dengan Malam-malamnya Penuh dengan Rahmat Kalau bahasa Bugisnya Pemaseh Rahmat itu Kata para ulama Rizki Bisa berarti Penghapusan Dosa-dosa Bisa berarti Kita diselamatkan Dari berbagai Macam musibah Bisa berarti Kita Mendapatkan Ampunan Dan puncaknya Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita Kedalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Menggulirkan 30 hari Berikut dengan Malam-malamnya Rahmat Ampunan Dan pembebasan Dari hati neraka Sebagai mana Disebutkan Dalam hadis Walillahi Utaqaw minan nad Bahwa Di setiap malam Ada orang-orang Yang dibebaskan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari neraka Artinya Siapapun yang Dibebaskan Oleh Allah Berarti Dia sudah Dijamin Masuk surga Begitu Dan mudah-mudahan Kita termasuk Di antara mereka Yang kemudian Dibebaskan Dari hati neraka Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan ini Sebagaimana Yang disebutkan Yang disabdakan Oleh Rasulullah Syahrun Mubarak Bulan Yang penuh berkah Ya Ya Saki makada Namo cedek Yang penting Mabrakai Ya Berkah Apa itu berkah Berkah ini Kata yang sudah Diserap Kedalam bahasa Indonesia Sebenarnya Berkah ini Bahasa Bahasa Arab Kalau bapak ibu Pernah melihat Unta Ya Unta itu Kalau berdiri Kemudian duduk Ya Itu disebut dengan Barokah Barokah Jamal Kenapa Karena untai itu Kalau sudah duduk Dia tidak akan Kemana-mana Dia akan duduk Di tempatnya terus Ya Maka para ulama Mengatakan Berkah itu adalah Ya Tetapnya Kebaikan Ya Jadi berkah itu Barakah Ya Sebagai makanya Barakah Barakah itu adalah Tetapnya Kebaikan pada Seseorang Dan terus Bertambah Itu berkah Makanya berkah juga Adalah Sesuatu Ya Sesuatu yang kita Berikan lebih Daripada biasanya Nah ini Ada Air jelas Air jelas itu Ukuran Ukuran Normalnya itu Hanya bisa Diminum oleh Satu orang Dan Bisa menghilangkan Dahaga Tapi kalau Sandainya ada Air jelas Itu bisa Diminum oleh Semua yang Hadir Di masjid ini Dan dahaganya Hilang Itu yang disebut Dengan berkah Artinya Memberikan nilai Yang lebih Bulan Suci Ramadan Ini Bapak Ibu Disebut dengan Syahrun Mubarak Syahrun Bulan yang Penuh berkah Karena memberikan Nilai yang Lebih Dibandingkan Dengan bulan Bulan yang Lain Ya Sehingga Membaca Al-Quran Contoh misalnya La akulu Aliflamim Harf Saya tidak mengatakan Satu huruf Aliflamim Itu satu huruf Tapi dalam kalimat Aliflamim Itu ada tiga huruf Ada Alif Lam Nim Kalau di luar dari Bulan Ramadan Itu Kita Satu hurufnya Kita akan mendapatkan Sepuluh Kebaikan Walhasanatu Biashriyamsaliyah Satu huruf Yang kita baca Dari Al-Quran Di luar dari Bulan Ramadan Itu Sepuluh Kebaikan Tapi di bulan Ramadan Satu huruf Itu Sama dengan Seratus Kebaikan Artinya Bulan Ramadan Ini memberikan Nilai yang lebih Maka disebut Syahrun Mubarak Bulan yang penuh Berkah Berkah ini Bapak Ibu Bisa ada Pada tempat Pada seseorang Pada Waktu Ya Misalnya Ada orang Ngomongnya Singkat-singkat Tapi masuk Kedalam hati Mudah-mudahan Malam ini Saya juga Menyampaikan Bisa masuk Sampai Kerelung hati kita Dan bisa Ya Mencerahkan Kita semuanya Berkah itu Bisa ada Pada tempat Ya Nabi mengatakan Solat di Masjidil Haram Itu Pahalanya Sekali Solat Sama dengan Seratus Ribu Kali Solat Di tempat Ini Jadi Sekali Solat di Masjidil Haram Nilainya Kata Nabi Lebih baik Daripada Seratus Ribu Kali Solat Bahkan Umroh Yang kita Tunaikan Di bulan Ramadan Ini Pahalanya Sama Dengan Ibadah Haji Kalau kita Umroh Di bulan Bulan Lain Itu Pahalanya Seperti Umroh Biasa Tapi Kalau kita Umroh Di bulan Ramadan Kata Nabi Pahalanya Sama Dengan Ibadah Ibadah Haji Artinya Bulan Ramadan Ini Memiliki Nilai Lebih Sehingga Kebaikan Kebaikan Yang kita Lakukan Di bulan Ramadan Ini Itu Nilainya Berkali Kali Lipat Bapak Ibu Maka Disebutlah Syahrul Mubarak Bulan Yang Penuh Berkah Ya Bapak 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 Allah Subhanahu Mewajibkan Kita Untuk Berpuasa Ibadah Puasa Ini Ternyata Ibadah Tertua Ibadah Dalam Sejarah Ibadah Yang Pelintua Itu Ibadah Puasa Karena Puasa Ini Bukan Hanya Dilakukan Oleh Umat Rasulullah Tapi Puasa Ini Sudah Ada Sejak Nabi Adam Turun Temurun Dari Nabi Sampai Kemudian Nabi Kita Muhammad Sallallahu Walaikum Bahkan Sebelum Disyariatkan Puasa Pada Tahun Kedua Hijriah Nabi Sudah Berpuasa Di Mekah Maka Puasa Ini Adalah Ibadah Tertua Dalam Sejarah Komunisian Maka Ibadah Puasa Ini Bapak Ibu Adalah Ibadah Yang Istimewa Karena Ibadah Puasa Ibadah Para Malaikat Malaikat Tidak Makan Juga Tidak Minum Malaikat Juga Tidak Memiliki Jenis Kelahin Seperti Kita Makanya Para Malaikat Tidak Tidak Melakukan Hubungan Suami Istri Maka Ketika Seseorang Berpuasa Itu Sebenarnya Kita Sedang Menyerupai Sifat Sifat Malaikat Maka Ibadah Ibadah Puasa Ini Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hadis Kutir Kullu Amal Ibnu Adam Malahu Bahwa Semua Amal Ibadah Yang Dilakukan Oleh Anak Cucu Adam Itu Untuknya Ya Kecuali Puasa Sesungguhnya Puasa Itu Kata Allah Dia Disebabkan Kepada Dirinya Puasa Itu Adalah Milikku Dan Aku Sendiri Yang Akan Membalas Oleh Sebab Itu Puasa Adalah Ibadah Tarkiah Ibadah Ibadah Meninggalkan Sementara Ibadah Ibadah Yang Lain Disebut Ibadah Ibadah Melakukan Coba Kita Lihat Contoh Solat Itu Kita Melakukan Dari Sekian Banyak Baca Mulai Dari Doa Surah Al-Fatihah Surah Setelah Membaca Surah Al-Fatihah Kita Melakukan Membaca Dari Sekian Banyak Bacaan Kita Melakukan Dari Sekian Banyak Gerakan Sehingga Kita Bisa Tahu Mana Yang Solat Mana Yang Tidak Solat Tapi Ibadah Puasa Ini Ibadah Tarkiah Ibadah Meninggalkan Meninggalkan Makan Meninggalkan Minum Meninggalkan Berhubungan Suami Isteri Di Siang Hari Di Bulan Ramadan Meninggalkan Perkataan Perkataan Dustah Pada Karena Itu Orang Tidak Bisa Membedakan Yang Mana Yang Puasa Yang Mana Tidak Jika Seandainya Ada Orang Yang Berjalan Beriringan Satu Yang Berpuasa Satu Yang Tidak Maka Tidak Seorang Pun Bisa Mengetahui Bahwa Ini Puasa Ini Tidak Maka Puasa Ibadah Yang Sangat Agung Di Sisi Allah Oleh Karena Itu Ibadah Puasa Ini Salah Satu Sebab Diampungkannya Rosa Dosa Kita Sebelas Bulan Mungkin Kita Berlumur Dosa Betapa Banyak Dosa Dosa Kita Yang Telah Kita Lakukan Sebelas Bulan Saya Kira Kalau Ditanya Bapak Ibu Di Sini Siapa Yang Paling Sedikit Dosanya Tidak Ada Mungkin Yang Mengatakan Saya Tapi Kita Sepakat Bahwa Kita Ini Adalah Manusia Manusia Yang Berlumur Dosa Oleh Karena Itu Dengan Hadirnya Bulan Ramadan Dengan Kita Berpuasa Di Bulan Ramadan Maka Allah Akan Mengampuni Seluruh Dosa Dosa Kita Nabi Sallallahu Menuturkan Iman Siapa Yang Berpuasa Kerana Keyakinannya Kepada Allah S.W.T Dan Mengharap Pahala Maka Telah Maka Akan Diampuni Dosanya Yang Telah Berlalu Maka Puasa Yang Diampuni Dosa Itu Yang Mana Puasa Seperti Apa Yang Diampuni Oleh Allah S.W.T Dengan Dosa Dosa Kita Karena Puasa Itu Bapak Ibu Bukan Hanya Sekedar Menahan Lapar Dan Dahaga Kalau Puasa Itu Hanya Menahan Lapar Dan Dahaga Anak Kelas 5 SD Bahkan Kelas 3 4 Itu Mereka Sudah Bisa Berpuasa Tapi Sesungguhnya Berpuasa Itu Bagaimana Seluruh Panca Indra Kita Ini Berpuasa Bagaimana Mata Kita Berpuasa Bagaimana Mulut Kita Terutama Mulut Kita Berpuasa Karena Nabi Mengatakan Malam Yada Kole Zul Barang Siapa Yang Tidak Meninggalkan Perkataan Dosta Berdosta Di Siang Hari Baik Itu Dia Dengan Firbal Atau Dengan Menulis Misalnya Di status Facebook Whatsapp Dan Seterusnya Maka Itu Disebut Dengan Dosta Dan Dosta Orang Yang Berpuasa Orang Orang Yang Berpuasa Dan Berdosta Maka Maka Puasa Orang Orang Yang Seperti Itu Tidak Dibutuhkan Oleh Allah Subhanahu Wata Maka Puasa Kita Harus Ditingkatkan Bukan Hanya Sekedar Makan Bukan Hanya Sekedar Menahan Makan Dan Dahaga Serta Berhubungan Suami Tapi Seluruh Pancaingga Kita Ini Harus Berpuasa Bapak Kemudian Dilanjutkan Di dalam Hadis Ini Ya Tuftahu Filih Abu Abus Sama Di Bulan Ramadan Di dalam Hadis Yang Diriwatkan Pintu-pintu Langit Itu Dibuka Sebagai Simbol Kebaikan Kalau Di dalam Hadis Yang Lain Disebutkan Futihat Abu Abul Jannah Di Bulan Ramadan Allah Membuka Pintu-pintu Surga Dan Menutup Rapat-rapat Pintu-pintu Neraka Ini Mungkin Sering Kita Dengarkan Tapi Saya Injelaskan Ya Dalam Hadis Ini Ada Yang Memahami Secara Tekstual Secara Tekstual Ada yang Memahami Adis Ini Bahwa Betul-betul Di bulan Ramadan Itu Pintu-pintu Surga Dibuka Oleh Allah Dan Pintu-pintu Neraka Ditutup Artinya Sebelum Masuk Ramadan Ini Pintu-pintu Surga Itu Tertutup Begitu Masuk Bulan Ramadan Pintu Surga Dibuka Demikian Juga Dengan Pintu Neraka Ada Yang Memahami Makna Kiyas Bahwa Yang Disebut Dengan Pintu-pintu Surga Terbuka Pintu-pintu Neraka Tertutup Itu Artinya Bahwa Ada Pintu-pintu Yang Bisa Mengantarkan Kita Masuk Kedalam Surga Kira-kira Bapak Ibu Apa Yang Bisa Mengantarkan Kita Masuk Surga Kebaikan Nabi Mengantarkan Contoh Misalnya Sesungguhnya Berkata Jujur Itu Bisa Mengantarkan Seseorang Kepada Kebaikan Dan Kebaikan Itu Bisa Mengantarkan Seseorang Masuk Kedalam Surga Maka Yang Bisa Mengantarkan Seseorang Dan Kita Semua Masuk Kedalam Surga Adalah Dengan Banyak Melakukan Kebaikan Dan Demikian Orang-orang Yang Bisa Mengantarkan Dirinya Masuk Kedalam Neraka Dengan Banyak Melakukan Maksiat Maka Bulan Ramadan Ini Ada Banyak Kebaikan Ada Puasa Di Siang Hari Ada Tilawat Al-Quran Ada Zikir Ada Infaq Tadi Disebutkan Ada Orang-orang Yang Memberikan Buka Puasa Di Malam Hari Ada Qiyamul Lain Ada Tahajjud Ada Lagi Nanti Ibadah Irtikab Di Sepuluh Terakhir Di Bulan Suci Ramadan Dengan Semua Kebaikan Kebaikan Inilah Yang Kemudian Mengantarkan Seseorang Akan Masuk Kedalam Suh Kemudian Selanjutnya Dalam Hadis Itu Di Bulan Ramadan Ini Setan Setan Itu Dibelenggu Oleh Allah Sering Kita Dengarkan Itu Mungkin Pertanyaannya Apakah Semua Setan Dibelenggu Sebab Pertanyaan Yang Lain Kemudian Muncul Mengapa Di Bulan Ramadan Ini Masih Ada Orang Yang Berbuat Dosa Berbuat Mahasiat Masih Ada Bapak Ibu Orang Yang Melakukan Dosa Di Siang Maupun Malam Hari Di Bulan Ramadan Padahal Setan Sudah Dibelenggu Jawabannya Kata Para Ulama Diantaranya Adalah Bahwa Yang Dibelenggu Oleh Allah Itu Adalah Pembesar Pembesarnya Saja Kelas Kelas Kekapnya Saja Ya Ada Pun Kelas Kelas Terinya Itu Tetap Berkeliaran Dan Membujuk Mengguada Manusia Untuk Melakukan Dosa Di Bulan Ramadan Ini Maka Tidak Heran Di Siang Hari Di Bulan Ramadan Ada Orang Tidak Berpuasa Ada Yang Senang Senang Saja Merokok Misalnya Di Pinggir Jalan Dan Seterusnya Ya Karena Memang Yang Dibelenggu Itu Hanya Pembesar Pembesarnya Saja Ya Dan Jawaban Yang kedua Kata para ulama Ya Semua Setan Itu Sebenarnya Dibelenggu Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Permasalahannya Bapak Ibu Ada Setan Dari Golongan Jin Dan Ada Juga Setan Dari Golongan Manusia Semua Setan Dibelenggu Kata Ulama Tapi Setan Yang Tidak Dibelenggu Itu Dari Golongan Manusia Nabi Sallallahu Subhanahu Wata'ala Berfirman Dan Demikianlah Kami Jadikan Tiap Tiap Nabi Tiap Tiap Orang Ada Musuh Musuh Mereka Dari Golongan Setan Dari Setan Dari Golongan Jin Dan Setan Dari Golongan Manusia Dari Golongan Manusia Itulah Yang Durhaka Yang Kemudian Tidak Cukup Dengan Kedurhakannya Dia Juga Mengajak Orang-orang Untuk Bermaksiat Melakukan Dosa Di Bulan Sucram Maka Kita Diminta Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Selalu Beristiarah Memohon Perlindungan Dengan Cerikul Dengan Tiga Kata Kata Yang Dimulai Surah Yang Dimulai Dengan Kata Kul Di Antaranya Adalah Surah An-Nas Minal Jinnati Wan-Nas Bapak Ibu Yang Dimulai Kemudian Yang Terakhir Bapak Ibu Dan Di Bulan Ramadan Ini Ada Satu Malam Yang Disebut Dengan Malam Lelatul Qadar Lalu Kemudian Diabadikan Dalam Surah Al-Qadar Malam Kemuliaan Khairun Min Al-Fishahrin Yang Nilainya Itu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Ya Seribu Bulan Umur Kita Berapa Paling Panjang Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Umurnya Umatku Itu Hanya Berkisar 60 70 Tahun Saja Kalau Sudah Lewat 70 Tahun Itu Allah Subhanallah Telah Memberikan Bonus Kepada Kita Nabi Sendiri Meninggal Di Usianya 63 Tahun Abu Bakar Meninggal Di Usianya 63 Tahun Jadi Ternyata Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Itu Hanya Mendapatkan 8 Kali Ramadan Saja Jadi Nabi Hanya Mendapatkan 8 Kali Ramadan Dalam Dalam Hidupnya Selama 63 Tahun Karena Syariat Puasa Ini Nanti Turun Pada Tahun Kedua Hijriah Dimana Pada Saat Itu Usia Nabi Sudah 55 Tahun Dan Beliau Meninggal Di Usia 63 Tahun Pada Tahun Itu Beliau Tidak Sempat Mendapatkan Bulan Ramadan Maka Beliau Hanya Mendapatkan 8 Kali Ramadan Tapi Ramadan Dari 1 2 3 Itu Grafiknya Naik Terus Kualitas Ibadahnya Meningkat Terus Maka Bapak Ibu Di 10 Terakhir Ini Ada Nilai Yang Lebih Baik Daripada 1000 Bulan Maka Di 10 Terakhir Ini Usahakan 10 Terakhir Malamnya Mulai Dari Tenggalam Nyamat Hari Maghrib Itu Usahakan Kalau ke Masjid Bawa Uang Sesuai Dengan Kemampuan 10 20 30 50 Sesuai Dengan Kemampuan Kita Dengan Itu Kalau Kita Melakukan Di Sepanjang Malam 10 Terakhir Maka Kalau Kita Pada Saat Itu Bersedekah Di Malam Maka Nilainya Sedekah Kita Lebih Baik Daripada 1000 Bulan Kalau Umat Terdahul Itu Usianya Sampai Ribuan Tahun Nabi Nuh Usianya Lebih Dari 1000 Tahun Tapi Bapak Ibu Dengan Usia Yang Singkat Kita Miliki Allah Memberikan Keutamaan Dengan Hadirnya Malam Lailah Tuh Kadar Kalau Kita Beribadah Secara Kuantitas Usia Kita Kalah Tapi Secara Kualitas Kita Bisa Mengalahkan Ibadah Orang Orang Terdahulu Dengan Memaksimalkan 10 Terakhir Di Bulan Secara Madun Jangan Tinggalkan Salat Terakhir Di Bulan Secara Madun Selesai Bersama Dengan Imam Jadi Selesai Bersama Dengan Imam Karena Nabi Mengatakan Barang Siapa Yang Solat Dari Awal Bersama Dengan Imam Tarui Witibnya Sampai Selesai Bisa Kira-kira Ibu Maka Dicatatkan Bagi Mereka Seperti Orang Yang Solat Semalam Suntum Mungkin Di antara Kita Tidak Ada Yang Mampu Solat Dari Awal Malam Sampai Menjelang Berbuka Nabi Dan Para Sahabat Itu Sudah Biasa Solat Tarwinya Kadang-kadang Menjelang Berbuka Bahkan Kadang-kadang Ketinggalan Maksudnya Kadang-kadang Menjelang Makan Sahur Bahkan Terkadang Para Sahabat Hampir-hampir Ketinggalan Makan Sahurnya Karena Begitu Panjangnya Solatnya Nabi Dan Para Sahabat Pada Sampai Tapi Kita Mungkin Tidak Mampu Melakukan Itu Tapi Dengan Sabda Nabi Sallallahu Sallam Barang Siapa Yang Solat Bersama Imam Sampai Selesai Maka Maka Dicatatkan Bagi Mereka Seperti Solat Semalam Sudut Maka Kejar Kebaikan Di Sepuluh Terakhir Ini Dengan Memperbanyak Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Nanti Di Sepuluh Terakhir Ada Yang Disebut Dengan Iqtikab Dan Nabi Sallallahu Sallam Ibadah Iqtikab Ini Tidak Pernah Ditinggalkan Sampai Kemudian Beliau Meninggal Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Bermampat Dan Bisa Mencerahkan Kepada Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh